Wanita tuh sering egois, disaat wanita itu head, itu libur semuanya Tahajut libur ya, buatin sarapan suami libur, siapin mie rebus Suruh masak sendiri, supaya air panas Kalau sudah tau suaminya lagi ada mau pengen, itu macem-macem alasannya Yang nidurin anak, nutupin tuh lama-lama, ngangetin nasi, macem-macem Ada orang egois dalam urusan hubungan suami istri Seorang laki-laki kalau hubungan suami istri hanya yang penting dia senang saja Nabi marah kalau dengan orang begitu Jangan sampai ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti Pecantan mendatangi betinanya, binatang Gak pakai ada makotimah, gak pakai ada ini Atau ada seorang istri yang melayani suami hanya sekedar Hanya sekedar, bukan gak ada perjuangan, hanya begitu saja Tidak ada reaksi yang aktif, inovatif dalam layan pasangan Itu juga kedunguan dalam bercinta Jangan dianggap sepele ya Karena reaksi ini, ini urusan-urusan Urusan egois ini berkembang panjang, ini contoh Ini jarang disebut oleh para ustadz karena memang kadang menyebut ini juga kurang nyaman Contoh dalam badan wanita head Wanita itu sering egois Di saat wanita itu head, itu libur semuanya Tahajut, libur ya Buat ini sarapan suami libur, siapin mie, rebus Suruh masak sendiri, sehingga air panas Sehingga di saat sang suami itu adalah punya hajat Itu juga sama libur Gak ada upaya untuk menyenangkan pasangan Tapi kasih ilmu masanya Jangan egois Seenaknya sendiri, kalau gak mau ya sudah Enggak Ada sebaiknya, kalau gak mau ya sudah Onda-dana begitu Jadi kalau pasanganmu berkeinginan Sambut Kadang pasangan yang halal itu Kok kenapa gak termotivasi dapat pahalanya Hubungan suami istri tidak serta-merta harus ada syahwat yang bangkit pada masing-masing pasangan Agar tapi kemauan untuk menyenangkan pasangan harus lebih ditonjolkan Karena mungkin suatu ketika seorang istri lagi tidak semangat syahwatnya Karena banyak hal pikirannya Tapi lihat suaminya yang sangat mencintainya syahwatnya tinggi Harus selesaikan dong Atau sebaliknya Gak boleh egois Egois Jangan kalah dengan mohon maaf yang motivasinya Adalah duit contoh Wanita yang menjual diri Wanita yang menjual diri itu Dia gak mencintai istrinya Suami Laki-laki Gak mencintai Tapi di saat dia melayani Adalah Mungkin dia akan bermacam-macam upaya untuk menyenangkannya Padahal bukan halal Tapi kenapa yang halal tidak mau aktif Tidak punya seni, bercinta, tidak Sama pasangan suami pun juga demikian Ada sebuah hadith ya Hadith itu menghilangkan eko ya Hadith Nabi Jadi Jika seorang laki-laki Mengajak Istrinya ke atas ranjangnya Kemudian wanita itu menolak Perempuan itu menolak Tidak mau Lalu malam itu itu Naik pitam itu sang suami Karena suami yang baik dia Semalaman naik pitam Bata khatbanan Malam marah La'anatul malaikat Malaikat mengutuk Hatta tusbih Sampai pagi Ada perempuan kasihan Menguntari Menguntari hadith ini Perempuan kasihan Yang kenal dengan dunia Feminisme Liberalisme Dan sebagainya itu Menertawan hadith ini Apa-apaan Perempuan Diremehkan Dikit-dikit Malaikat Malaikat Kotok-kotok Malaikat Saya baca itu Astagfirullahaladzim Orang kalau bodoh cinta Itu begitu buta cinta Tidak ngerti cinta Kalau kami membaca hadith itu Waktu kami menjadi guru cinta Sebab kadang Ini harus jadi guru fikir Guru hadith Kadang waktu saya baca guru cinta Ternyata hadith itu adalah hadith Paling indah Hadith cinta bagi wanita Paling indah Kalau saya fahami makna hadith ini Coba diajak kemana Ke atas ranjang Bukan suruh naik pohon kelapa Bukan disuruh ngangkat batu besar Bukan Tapi di atas Ranjang Tempat yang terindah Tempat yang terindah Cuman sayang Kalimat terindah adalah Lanjutannya itu Sayangnya Kalimat terindah Dihayalan para jumlu Sebab bagi suami istri Kenapa tidak menganggap Itu paling indah Mestinya tetap indah lah itu Seorang wanita Diajak suaminya Ketempat yang sangat indah Kok gak mau Kok gak mau Iya kan Dikutuk ke malaikat Suami marah Ajib Bukan disuruh ngangkat naik pohon kelapa Mereka disuruh ngikut barang Semain di atas Mudahnya enggak Dia suruh ngapain Dia suruh ke atas ranjang Yang indah Kemudian Gak mau ini kan egois Karena mungkin Dia gak mengerti kebutuhan suami Kenapa? Mohon maaf Hadis ini memang Yang diajak wanita Padahal kalimatnya juga Bisa dibalik Seorang laki-laki diajak Kenapa? Kok ini? Karena umumnya Wanita kan di rumah Laki-laki itu urusan di luar Lihat macem-macem Sementara di saat Lihat macem-macem Dia orang yang sangat soleh Haram gak boleh Aku punya halal di rumah Sampai di rumah Istrinya Abad Ayo gak mau Abad gak stress Coba dibayangin ini Kemudian Dalam renungan kami Setelah itu Gak cukup Saya membaca hati Sampai disitu Kenapa kok Kisahnya perempuan Akhirnya Survei Kita sering ketemu Laki-laki Dan sering ketemu Perempuan Kenapa kok perempuan Gak mau diajak Rupanya Saya menyimpulkan Ternyata Banyak perempuan Itu egois Sering Ogah-ogahan Kalau diajak Suaminya Ke atas ranjang Kalau sudah tahu Suaminya lagi ada Mau pengen Itu macem-macem alasannya Yang nidurin Anak Nutup pintu Lama-lama Ngangetin nasi Macem-macem Jadi beralasan Itu banyak Jadi banyak perempuan itu Kalau di saat suaminya Begitu ada Beralasan Itu juga Tidak dibenarkan Demikian itu Memang matanya begitu Sebenarnya dia pikir juga Cuma gak tahu Pokoknya Sampai nidur Dia sekalian tidur Ini kacau Banyak alasan Banyak alasan Meniturin anak Ucuk-ucuk pintu Ntar dulu bang Masya Allah Akan tapi indahnya Mon Dengan memahami pasangan Anda akan menjadi orang Yang punya seni Bercinta yang Banyak sekali Seni bercinta itu Indah Harus pandai Seni bercinta itu Adalah kuncinya Sebagai egomu Sudah tidak ada Akan lahir seni bercinta Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat